Pemerintah Indonesia siap menyambut perluasan investasi Apple di Indonesia. Hal ini disampaikan usai CEO Apple Tim Cook bertemu secara khusus dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah sendiri berharap Apple bersedia membangun pabrik iPhone di Indonesia. Kedatangan CEO Apple Tim Cook disambut hangat Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri Kabinet terkait. Dalam pertemuan khusus tersebut, pemerintah berharap perusahaan Apple Internasional bersedia membangun pabrik produk Apple dan iPhone beserta teknologinya di Indonesia. Selain itu, Tim Cook juga berharap mampu meningkatkan investasi di tanah air, khususnya dalam peningkatan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN produk Apple di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia merupakan pasar besar bagi produk-produk Apple selama ini. Di hadapan Presiden Jokowi, CEO Apple juga berkomitmen untuk membangun empat Apple Developer Akademi Indonesia. Di mana sejauh ini Akademi Apple sudah ada di Batam, Tanggerang Selatan, Surabaya, dan akan membangun Akademi di Bali dengan total investasi mencapai 1,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, IDX Channel.